Intro Intro Bertempat di Istana Negara, Presiden SBY mengadakan acara Silaturrahmi dan Buka Puasa Bersama di hari kedua puasa Ramadan tanggal 30 Juni 2014. Silaturrahmi dan Buka Puasa Bersama ini dilakukan dengan para pimpinan lembaga negara, Duta Besar dan Kepala Perwakilan Asing Beragama Islam, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan TNI dan Kolri, Pejabat Eselon I Kementerian, Direktur Utama BUMN dan Tim Dokter Kepresidenan. Setelah Presiden SBY dan Ibu Haja Ani Yudhoyono tiba di tempat acara, acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh finalis MTK Nasional tahun 2014. Selanjutnya penyampaian kutu oleh Wakil Menteri Agama Nasaruddin Rumah. Kesempatan yang sangat singkat ini, mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sedikit menganalisis bahwa manfaat solat jamaah, implementasi solat jamaah itu sungguh amat penting. Di dalam solat berjamaah itu ada unsur yang harus ada, yaitu imam atau pemimpin. Yang kedua ada makmum atau masyarakat. Dan yang ketiga ada imamah, konsep atau aturan yang mengatur antara yang memimpin dan yang dipimpin. Usai penyampaian kultum, Presiden SBY memberikan sambutannya. Dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan pesan untuk menjaga kesucian dan kedamaian di bulan Ramadan. Perkenaan bulan Ramadan yang merupakan kali terakhir di masa kepemimpinannya ini, juga bertepatan dengan masa kampanye dan pelaksanaan Pilpres. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk saya sampaikan sebagai ajakan saya selaku Kepala Negara untuk kita semua, termasuk saudara-saudara kita yang sedang berkompetisi dalam pemilihan Presiden tahun ini untuk senantiasa menjaga sikap perkataan dan perbuatan yang baik dengan dan tidak sebaliknya. Kita tadi mendengar hikmah Ramadan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nazaruddin Umar yang istilah Pak Nazaruddin tadi memetik pelajaran politik dari sholat berjamaah yang kalau boleh saya simpulkan intinya kita semua harus pandai memegang teguh etika. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Begitu. Dan kalau kita kaitkan dengan pemilihan Presiden sekarang ini tentu kita berharap siapapun yang sedang berkompetisi harus memiliki kesiapan mental untuk menang ataupun untuk kalah. Tepat saat waktu berbuka Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono dan para jemaah melakukan buka puasa bersama dengan sajian takjil. Azan Maghrib berkumandang sesaat setelah jemaah menyelesaikan buka puasa. Selanjutnya seluruh jemaah melakukan sholat maghrib bersama. Acara ditutup dengan jamuan untuk para tamu di teras istana. Terima kasih.